Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya, salam Benny Heimlovers Selamat datang kembali ke dalam acara Mitek-Tek mengobrol tentang teknologi episode ke-31 Nah oke teman-teman semua, tema Mitek-Tek kita pada siang hari ini terkait mengenai The Ovaluation of GUI Pembahasan yang sangat menarik banget nih karena kita bakalan menghadirkan narasumber-narasumber kita yang kece Nah nanti buat teman-teman yang penasaran atau yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik pertanyaannya di kolom live chat kita nanti pertanyaan teman-teman bakalan dijawab sama narasumber kita Sebelum mulai acara seperti biasa, mau mengingatkan kembali di akhir acara bakalan ada link absensi dan feedback untuk acara kita ini dan bagi teman-teman yang lupa atau ketinggalan episode-episode Mitek-Tek sebelumnya jangan khawatir karena bisa menyaksikan kembali episode kita di YouTube channel kita di BNI Information Technology dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe Oke deh, tapi sebelum kita mulai kenara sumber kece kita bakalan ada sedikit video overview mengenai The Ovaluation of GUI Let's check this out Documents, Folders, Scrollbar, and Menus People take these innovations for granted nowadays Why are these the way people interact with computers everyday? This is a command line interface This clunky system was used to interact with computers starting in the mid 60's and continued to be used throughout the 70's and 80's The user could only interact with the computer by typing lines of text Learning each command and how they work was a barrier to entry for most people This style of interacting with a computer just seems like hard work for the majority of people If computers were to grow into what they are today, there had to be a change To see this change, you have to go back to the dawn of the computer revolution and the company that started it all, Xerox A popular personal computer of that era was operated using switches and if you flick these switches in the right order, you would get to see blinking lights Xerox invented a graphical user interface in the 1970's The star used metaphors for a physical desktop in the form of icons for documents and folders This made a statement about who the product was for Businessmen and women who could replace the traditional desktop with this device These visual metaphors made sense to people in the way that a command line interface never would Xerox chose these icons very carefully These design decisions were influenced by the world of business and carries the meaning of how and where the computer is meant to be used The Xerox star had a revolutionary new input The mouse The mouse had three buttons The right click, the left click and the scroll wheel The mouse was used to interact with the graphical user interface In 1979, Steve Jobs traded one million in stock to Xerox for a detailed tour of their facilities and current projects One of the things Xerox showed Jobs was the three button mouse Steve Jobs took a technology discovered before him and improved it Released in 1984, the Macintosh caught the public eye with one of the most famous commercials ever This TV ad depicted users of IBM's PC as drones Relatively inexpensive and fantastically easy to use The Mac was a success, despite limited computing power and memory Apple wanted to merge the computer with the household appliance The Mac was meant to be used like a TV or stereo This was vastly different to the Xerox star's focus on business The Mac was made for the home and this changed the design greatly Firstly, Apple removed two buttons from the mouse Making the mouse way easier to learn how to use And less confusing for newcomers They added the double click for opening files You could drag and drop items around and resize windows easily Programs like Mac Paint, which contained the seminal elements of Photoshop Turned an entire generation of artists onto the possibilities of digital art Many of the icons that you see in Photoshop's toolbar Are pulled directly from this application There was a shortage of software, but companies were eager to develop for the Mac Seeing its potential for widespread infiltration into the non-techy market One of the biggest software developers for the Macintosh Was a company called Microsoft The widespread adoption of the PC platform in homes and small businesses Popularized computers among people with non-formal training This created a fast-growing market Opening an opportunity for incremental refinement of the existing GUIs for home systems Microsoft included Solitaire with their operating system since Windows 3 Starting from 1990 The game was developed by an intern Wes Cherry Solitaire was among the three most used Windows programs Despite the long-standing success, Cherry said he was not paid a single cent Microsoft included Solitaire to soothe people intimidated by the operating system At a time where many users were still unfamiliar with graphical user interfaces It proved useful in familiarizing them with the use of a mouse Such as the drag and drop technique required for moving cards Windows 95 was released with an extensive marketing campaign And sold more than a million copies in four days Apple and Microsoft were coming closer to their goal of having a computer in every home Windows copied the conceptual framework of the Macintosh GUI For their Windows operating system, right down to the trash can Apple sued Microsoft for copying their interface Halfway through the legal battle, Xerox sued Apple for copying elements from their interface Xerox's case was thrown out Apple lost as the court ruled that it is legal to copy the look and feel of something If the mechanism behind it is different Microsoft got to keep its GUI It was ruled that porting a metaphor to another platform was not criminal These companies based their operating systems off the work of others They grew their respective ideas by copying, transforming and combining ideas that already existed These are the basic elements of creativity Okay, then Nggak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita sambut narasumber kita Ada Mas Gemma Surasa dari Knowledge Management Group Dan Mas Yoko Hugo dari Information Security Asset Monitoring Group Nah, halo nih Mas Hugo Hello Hai Ca Halo Ca Halo, halo Halo, halo Halo, halo Halo, halo halo Halo, halo, halo Nah ini bisa langsung aja nggak nih Dijelaskan mengenai video opening kita tadi udah kayaknya dari mulai visi yang jadul sampai yang sekarang yang modern ada tadi di video itu nah bisa langsung dijelasin aja gak nih Mas Gemma dan Mas Hugo udah gak sabar banget nih penjelasannya silahkan kayaknya Mas Yoko udah gak sabar nih pengen lengkapi ya boleh boleh jadi kan tadi kita lihat ya apa namanya di era sekarang ini kita gadgetnya udah canggih-canggih tapi kadang pernah mikir gak sih dulunya itu awalnya itu gimana sih gadget-gadget kita ini kayak laptop misalnya kan laptop kita kenapa bentuknya ada ada maximize, ada close gitu kan pernah kepikiran gak sih kalau ternyata dulunya itu itu gak ada dulunya itu cuma skrip-skrip aja mungkin disini teman-teman IT banyak kan ya command line interface jadi komputer itu dioperasikan cuma cuma lewat pesan-pesan gak ada menarik yang CLI itu ya yang CLI itu ya ah CLI orang itu kalau untuk berhubungan dengan PC atau komputer itu harus melalui bahasa komen perintah ya jadi perintahnya harus hafal nah bayangin itu berjalan dan itu boring membosankan dan ya dengan dengan adanya riset-riset akhirnya kan kita bisa nikmati nih sekarang kalau komputer tuh gak kayak gitu ada tampilan-tampilan bagus bisa kita kan dijelasin juga tadi kan mouse mouse itu bisa menafigasi kita kemanapun gitu coba saya mau coba nanya Ica Mbak Ica yang pertama membuat mouse siapa atau perusahaan apa yang membuat mouse apa ya waduh apa ya pertanyaannya sulit nih kayaknya soalnya gak pernah gak pernah ini juga sih gak pernah searching juga sih mas pokoknya tinggal pake aja jadi fun factnya itu adalah pencipta mouse itu tuh tidak ada tidak terkenal namanya pencipta mouse jadi GUI itu ada setelah ibaratnya apa ya mouse itu alat bantu graphical user interface betul jadi kalau interface-nya udah graphical itu tuh harus ada alat bantunya contoh misalnya ada stylus terus kalau touchscreen tools tools pembantunya jari nah dulu graphical user interface itu alat bantunya itu mouse boleh dibantu masuk penciptanya siapa iya kalau dulu tuh mouse itu belum kayak sekarang Mbak Ica ada ada les apa yang warna merah infrarednya ya dulu tuh masih iya iya bola-bola gitu loh bola scrollbar iya trackball ya iya iya bener-bener trackball ya trackball nah itu tuh yang pertama kali nyiptain itu serox taunya serox apa mesin fotokopian ya ini printer bukan sih mungkin Mbak Ica itu istilahnya sering bertemu dengan serox itu pas kuliah mungkin fotokopi iya 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 buat nge print juga kalau gak salah iya gak sih bener gak iya iya gak ada bayangan tuh kalau misalnya dia yang menciptakan mouse ternyata iya bayangan Mbak Ica apa apa ya Microsoft gitu kalau serox iya mungkin Microsoft kalau serox mah printer atau enggak mesin fotokopi iya kan begini Mbak Ica bahwa seharusnya serox itu apa namanya perusahaan besar sebesar Apple atau sebesar Microsoft atau tiga kali lipat sebesar Microsoft karena dia itu tuh inventornya graphical user interface yang dipakai di semua orang yang menggunakan Windows dan Apple serox itu ya serox iya yang istilahnya yang menemukan embryonya itu serox tapi dia tidak terkenal malahan malahan sekarang serox itu jadi kayak apa namanya dokumen company bukan iya iya kan bukan sebagai pencipta yang mouse tadi ya iya office tool dia jadi sekarang jadi dulunya itu Mbak Ica serox itu kan dia terkenal buat mesin cetak ya mungkin dokumen karena memang kebutuhannya untuk pekerjaan sehari-hari dan serox juga lebih tertarik untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan lain kantor-kantor lain jadi serox itu gak apa namanya gak begitu membuminkan penemuannya yang ternyata sangat wah gitu ternyata ini tuh emas ini tuh awal dari triliunan dolar yang ada sekarang itu serox dan dia kayak terlupakan oleh sejarah iya iya bener yang menemukan tapi gak terkenal miris itu kasian banget sayang sayang sekali sih sebenarnya oke 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 nah terus tadi kan di video itu kalau gak salah ada juga nih perkembangan dari PC yang jadul banget nih yang tabung doang ya kan sampai yang tadi kayak ini nih PC-nya yang ada di mejanya Mas Gemma yang aku lihat nih di video nah sebenarnya itu apa sih perbedaannya gitu perbedaannya itu hanya enhancement aja kalau menurut saya kalau dilihat sisi dari interaksi atau kemudahan si user untuk apa namanya mengintrusikan atau otomasi atau membuat sesuatu dengan komputer jadi hanya enhancement aja jadi kuncinya itu Pak Ica critical user interface itu yang membuat si user itu dengan mudah untuk memerintah si PC-nya oke 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 perbedaannya ada gak Mas gue yang dulu jaman jadul sama yang sekarang nih foundationnya sama cuman pengaplikasiannya aja kali ya iya betul oke 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 baik mungkin apa namanya biar kebayang kalian Mas Gemma ya saya mau coba ada ini nih kan biasanya kalau kita cerita nih kalau gak ada buktinya kan oh iya agak kurang asing iya kita harus ada pembuktiannya gitu iya harus shoki nanti kalau cerita sejarah iya bener-bener oke baik saya coba putarkan klik journey journeynya si rocks menuju apa namanya si produknya itu dipakai sampai hari ini oke oke boleh-boleh sampai ada yang tahu yang membuatnya si rop baik tunggu sebentar cek koneksi dulu apa gimana oh aman oh aman oke koneksinya it all began in 1971 in palo alto just south of san francisco ini tuh when xerox the copier company set up the palo alto research center or par jadi ini bukan kantor si rop yang baja ya tapi ya ya xerox management had a sinking feeling that if people started reading computer screens instead of paper xerox was in trouble unless they could dominate the paperless office of the future You could take computer technology into the office and make the office a much better place to work, more productive, more enjoyable, a lot more enjoyable, more interesting, more rewarding. And so we set to work on it. Bob Taylor ran Park's computer science lab, and one of the first things he did was to buy beanbags for his researchers to sit on and brainstorm. These are a couple of beanbag chairs. The role of the beanbag chair in computer science is ease of use. Okay. It was said that of the top 100 computer researchers in the world, 58 worked at Park. Strange is the staff never exceeded 50. But Taylor gave these nerd geniuses unlimited resources and protected them from commercial pressures. It's very comfortable. I feel my neural capacity already increasing. There you go. Oh, God. The atmosphere at Park was electric. There was total intellectual freedom. There was no conventional wisdom. Almost every idea was up for challenge and got challenged regularly. The management said, go create the new world. We don't understand it. Here are people who have a lot of ideas and tremendous talent, young, energetic. People came there specifically to work on five-year programs that were their dreams. This is a computer room in the basement of the Xerox Palo Alto Research Center. About 25 years ago, they built the Max time-sharing system in here, and now it's loaded with all sorts of other computers. Mm-hmm. And there's one that we're really interested in here. Let's see. Here it is. Let me turn on the lights. Okay. Here we have it. This is a Xerox Alto computer built around 1973. Some people would argue that this is the first personal computer. It really isn't, because for one thing, it wasn't ever for sale, and the parts alone cost about $10,000. But it has all the elements of quite a modern personal computer, and without it, we wouldn't have the Macintosh. We wouldn't have Windows. We wouldn't have most of the things we value in computing today. And ironically, none of those things has a Xerox name on it. What's the mail this morning? This promotional film made in the mid-70s to flaunt Xerox PARC research shows just how revolutionary the Alto was. It was friendly and intuitive. This is an experimental system. It's in use now. It had the first GUI using a mouse to point to information on the screen. It was linked to other PCs by a system called Ethernet, the first computer network. Okay. And what you saw on the screen was precisely what you got on your laser printer. It was way ahead of its time. Everybody wanted to make a real difference. We really thought we were changing the world. And that at the end of this project, or the set of projects, personal computing would burst on the scene exactly the way we had envisioned it, and take everybody by total surprise. But the brilliant researchers at PARC could never persuade Xerox management that their vision was accurate. The head office in New York ignored the revolutionary technologies they owned 3,000 miles away. They just didn't get it. And none of the main body of the company was prepared to accept the answers. So, there was a tremendous mismatch between management and what the researchers were doing. And that these guys had never fantasized about what the future of the office was going to be. That was presented to them. They had no mechanism to turn their ideas into real life products. And that was, that was really the frustration, frustrating part of them because you were talking to me who didn't understand the vision. And yet the vision was getting created every day within the Palo Alto Research Center. But a few miles down the road from Palo Alto was a man ready to share the vision. The most dangerous man in Silicon Valley sits in an office in this building. People love him and hate him, often at the same time. For 10 years, by sheer force of will, he made the personal computer industry follow his direction. With this guy, we're not talking about someone driven by the profit motive and a desire for an opulent retirement at the age of 40. No, we're talking holy war. We're talking rivers of blood and fields of dead martyrs to the cause of greater computing. We're talking about a guy who sees the personal computer as his tool for changing the world. We're talking about Steve Jobs. Hi, I'm Steve Jobs. When I wasn't sure what the word charisma meant, I met Steve Jobs and then I knew. Steve Jobs is on my eternal heroes list. There's nothing he can ever do to get off it. He wanted you to be great. And he wanted you to create something that was great. And he was going to make you do that. He's also obnoxious. And this comes from his high standards. He has extremely high standards and he has no patience with people who don't either share those standards or perform to them. And I'm also one of these people that I don't really care about being right. You know, I just care about success. Steve Jobs had co-founded Apple Computer in 1976. The first popular personal computer, the Apple II was a hit, and made Steve Jobs one of the biggest names in a brand new industry. At the height of Apple's early success in December 1979, Jobs, then all of 24, had a privileged invitation to visit Xerox Park. And they showed me really three things, but I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, etc., etc. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. Still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, you know, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. It was a turning point. Jobs decided this was the way forward for Apple. He came back, and I almost said ask, but the truth is demanded that his entire programming team get a demo of the Smalltalk system. And the then head of the Science Center asked me to give the demo, because Steve specifically asked for me to give the demo. And I said, no way. I had a big argument with the Xerox executives telling them that they were about to give away the kitchen sink. And I said I would only do it if I were ordered to do it, because then, of course, it would be their responsibility. And that's what they did. The mouse is a pointing device that moves a cursor around the display screen. Adele and her colleagues showed the Apple programmers an Alto machine running a graphical user interface. A selected window displays above other windows, much like placing a piece of paper on top of a stack on a desk. The visitors from Apple saw a computer that was designed to be easy to use, A machine that anybody could operate and find friendly, even the French. Choose one. I think mostly what we got in that hour and a half was inspiration. And basically just sort of a bolstering of our convictions that a more graphical way to do things would make... Gimana tuh? Nah, jadi, coba saya ceritain dikit ya Mbak Ica ya. Jadi, dulu itu, Xerox itu punya semacam riset center. Palo Alto riset center. Nah, mereka lah yang mengembangkan GUI ini, gitu. GUI ini, apa ya? Kan namanya juga riset pasti butuh dana. Terus, mereka berusaha gitu ke manajemennya mereka untuk nunjukin kalau ini tuh masa depan. Terus, manajemennya mikir, ah investasinya mahal. Bikin satu alat aja bisa 40 ribu dolar lebih. Terus, barangnya gede, gitu kan, besar. Siapa juga yang mau beli orang rumahan mau beliin PC itu. Terus, akhirnya dari pihak Palo Alto riset center-nya itu, Park itu, akhirnya dia ngenawarin lah ke timnya Apple itu, yang Steve Jobs. Pertamanya Steve Jobs nolak gitu, kayak, ah, nggak tertarik. Yang kedua juga Steve Jobs, apaan sih, nggak tertarik, gitu kan. Baru akhirnya timnya Steve Jobs itu ngomong ke Steve Jobs, ini tuh keren banget, Pak. Tolong, Pak, diusahakan, gitu kan. Oke, oke, oke. Terus, akhirnya Steve Jobs ngeliat, dan dia terpukau bener-bener yang, sampai dia tadi ngomongkan, it is the best thing that I have ever seen, ya, katanya tadi. Ini yang terbaik yang pernah saya lihat, katanya. Dan akhirnya ya, itu titiknya, akhirnya, kalau nggak salah tuh ada dramanya juga ya waktu itu. Jadi, supaya si Park-nya mau memberikan risetnya itu, menunjukkan risetnya ke timnya Steve Jobs, ya, Steve Jobs memberikan berapa persen sahamnya, gitu. Kayak, ya, Steve Jobsnya dapet ilmu. 100 ribu lembar saham, ya, waktu itu apa segini, ya? Saya kurang. Jadi, kayak barter gitu, ya. Tapi, di situ titik mulanya. Padahal tadi, sebelumnya yang Larry tadi udah bilang, kan, gue create new world, gitu ya. Berarti kan, berarti benar-benar gue ini future banget, nih. Tapi, belum disadari pada saat itu, gitu. Iya. Jadi, ceritanya gini sih, bahasa mudahnya itu. Jadi, Steve Jobs kayak, isilahnya kayak, wisata, wisata inovasi. Nah, di situ dia main. Tadi tur, ya. Tadi tur, ya. Tadi tur ke, apa namanya, eh, kebetulan diundang sama park tadi. Diundang tuh. Namanya tempat inovasi, ya. Ya, kayak pameran lukisan aja. Jadi, belum menjadi produk, ya. Hanya solusi teknologi. Belum jadi produk. Jadi, belum bisa untuk dijadikan produk dan dijual di syarikat. Jadi, pertama, yang menurut si Mendiang Steve Jobs tadi, ditawarin teknologi networking, ya, gak tertarik. Ditawarin software buatannya si Park itu gak tertarik. Ya, pas diliatin. di WI dengan MOS-nya itu, ya tertarik banget. Malahan dia antusias seribu persen. Ini bakalan laku kalau dijual ke rumah-rumah. Karena, itu tuh, evolusinya langsung jauh. digelip banget dari, apa, base dari Sintak, ya. Mas Joko, ya. Jadi, harus hafal, harus hafal perintahnya. Ke, WI, ya, gak harus hafal perintah. Tinggal sorot, tarik, klik. Makanya, menjelajah. Ya, menjelajah. Gitu. Nah, disitu, Steve Jobs, istilahnya, tau potensinya besar banget nih, si teknologi WI. Langsung dia meng-adopt. Oke, oke, oke. Nah, padahal nih, maksudnya, sejarah, sejarah, buat meng-adopt. iya, iya. Padahal, sejarahnya. Gimana nih, Mas Joko, mengenai sejarahnya? Tahan, pengen manggap tadi. Sorry, tadi, sejarahnya, sorry, keputus tadi, Mbak Isha, sorry. Oh, diulang katanya, Mas, Mbak. Oh, iya, gimana, gimana, Mas? Keputus ya? Ya, tadi mungkin ada yang ingin ditambahkan, nggak nih, dari penjelasannya Mas Gemma, kan? Tadi kan udah dijelasin, mengenai sejarah, yang tadi, kita udah saksikan bersama nih, sebenarnya, awal mulanya tuh, dari sini loh, Ada yang ingin ditambahin, nggak? Sebenarnya, yang mau ditambahin, ini sih, apa, kadang kita kalau, apa ya, kita, kita kan ya satu, ya, kayak di perusahaan ini loh, di BNI kan, di teknologi, kadang, bisa jadi ada ide-ide menarik, ide-ide yang, dianggap mungkin kurang, kurang memberikan, return on investment, buat perusahaan misalnya, tapi, itu karena mungkin, ada beberapa pihak yang, kurang, kurang, apa ya, kurang berminat, padahal sebenarnya itu, bisa jadi, bernilai, berlian di masa mendatang, dari pengalaman ini aja, ya, akhirnya kita bisa, bisa apa ya, bisa melihat, bahwa setiap potensi apapun, sekecil apapun, kalau kita mau mengupayakan, pasti nanti, bisa bermanfaat lah, kalau misalnya, park waktu itu, nggak, getol nawarin Steve Jobs, kayak begini, sekarang enaknya, teknologi kita, ya, benar, masih pakai sintaks itu tadi kali ya, iya, si LA tadi, iya, iya, benar-benar, atau kalau, apa namanya, kalau misalnya, nggak, udah nyerah di tengah jalan, mungkin, nggak se, modern sekarang kali ya, betul, betul, iya, kalau, karena gigihnya Steve Jobs juga sih, iya, 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 mau lihat, ada lagi, ada lagi nih, lagi nggak, boleh, 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 iya, jadi biar, benar-benar, tahu bahwa, istilahnya apa, produk, yang di launching, dengan, berapi-api, versi Steve Jobs, oke, jadi, kita, mundur ke belakang ya, dia, safari, inovasi, siro, ke parak, habis itu, melihat teknologinya, habis melihat teknologinya, dia adopt, tadi, di, videonya dibilang, tahun 70-an, late 70-an, kata dia, ya, ini, video, apa namanya, di, video ini terjadi, di tahun 1984, ketika Steve Jobs, melaunching, produk, MAC, pertama, oke, benar ya, berarti ini ya, istilahnya produk, yang, anak emasnya, pada zaman itulah ya, betul sekali, yang benar-benar, MAC, generasi pertama, oke, oke, berkat Steve, kegigian Steve Jobs, mengenai bui ini, setelah, setelah main-main, ke kantor siro, ya, kelas safari, safari, study tour, apa lagi, ya, benar-benar, benar-benar, itulah began in 1971, in Palo Alto, maaf, salah file, wadidaw, ini kayaknya, nggak di dalam satu folder, apa gimana nih, kalau foldernya banyak, oke, dimaafkan, ini teman-teman juga, bakalan, pasti sabar menunggu, Pak, ya, sambil nunggu, buka puasa, iya benar, nah, buat teman-teman juga, kalau misalnya ada pertanyaan nih, yang masih bingung, tentang, apa namanya, evolution gue ini, boleh langsung nanya aja, nanti kita, bakalan tanya langsung nih, ke Mas Gemah sama Mas Hugo, sudah adakah videonya? sudah, oke, silahkan, terlihat kah? ya, ini, Max, generasi pertama, tahun 1984, mungkin Echa udah lahir ya, tahun 1984 ya? belum, Calus, jadi, konsepnya Steve Jobs itu, dia, kepengen, jual PC ke rumah-rumah, soalnya, zaman dulu, PC itu, bentuknya, besar-besar, dan hanya ada di kantor-kantor, ini harga mahal, jadi, Steve Jobs itu punya misi, menginklusikan PC, menginklusikan, komputer, masih pakai ini ya, pakai disket, disket, kalau produk, kalau kita buat itu jadi, kalau kita buat itu jadi, kalau produk, ini udah paling bagus banget nih ini tuh yang tepat dari surat itu tuh tersesor dan aduk dan di apa yang di pembuatnya sendiri yang enggak dan membuat fotok yang tidak mewah itu ya benar jadi ketika sudah melihat bui yang dibuat masyarakat langsung melihat kemewahan bui itu sekarang kita berbicara tentang makintosh terlihat tapi hari ini untuk pertama kali saya ingin biarkan makintosh berbicara sendiri mau ngomong katanya sih makinnya mau ngomong sendiri namanya dari apa Apa emang? Nama jenis Apple. Gak tau. Apple Macintosh. Iya. Jenis Apple. Oh. Iya. Kalau disini Apple Malang. Iya, iya. Udah heboh banget ya di masa itu ya. Iya. Itu pede banget sih. Iya, bener. Gak ngasem-ngasem. Kalau di komputer yang gak bisa kamu angkat. Gak ngasem-ngasem terus. Yang bingotesin. Kalau dapet adenarin gitu ya. Kekuasan. Amin banget nih. Atau fanboy semua ini. Iya. Keren-keren. Salah satu milestone-nya peradaban komputer ya ini. Iya. Pengenalan. Ini. Gimana tanggapan nih, Mas Joko nih? Kayaknya. Udah. Mau tanggap nih. Iya. Jadi kan. Kalau ngeliat Steve Jobs yang. Apa ya. Bisa dibilang dia. Dia. Di waktu itu kan. Lagi sibuk-sibuknya sama Lisa ya. Mas Gemaya. Iya. Iya. Jadi di satu. Terus. Kita tanya. Ya. Ya. Nah. Lagi sibuk-sibuknya sama Lisa. Terus namu Gwi. Terus akhirnya dia punya ide cemerlang. Akhirnya muncullah generasi pertamanya Gwinya untuk Apple. Dan itu benar-benar disambut. Disambut. Ya. Disambut meriah sama warga. Ya. Karena mengubah peradaban komputer di dunia. Betul. Yang dulunya. Salah satu lompatan terbesar lah. Yang dulunya PC hanya ada di kantor-kantor karena mahal terus besar-besar. Nah Steve Jobs ini membuat PC yang bisa ada di rumah. Karena bantuan Gwi jadi end user itu pasti bisa. Karena gak harus hafal komen sintak. Iya. Benar. Cukup menggerakkan mouse. Dia bisa mengeksplorasi. Jadi bisa lebih mudah ya. Kalau dengan ada Gwi. Bayangin aja kalau misalnya gak ada Gwi kan kita harus netik sintaknya ya kali. Ingat gitu kan. Iya. Nah. Bayangkan. Ya. Coba gitu bayangkan. Thanks to teknologi sekarang. Oke. Sebenernya kita harus ini sih. Apa namanya. Salah satu apa ya. Kayak value-nya itu kan kita harus ada prosesnya gitu ya mas. Iya. Jadinya gak mungkin bisa langsung kelihatan hasil yang maksimal. Kalau gak ada proses yang bertahap demi setahap itulah ya. Iya. Iya. Oke. Terus. And the other side. Itu ada namanya Bill Gates. Iya. Temenan nih kayaknya nih. Bill Gates melihat itu. Mungkin melihat launchingnya. Peluang bagus nih katanya kan. Betul sekali. Lalu Bill Gates membuat Windows. Windows. Kalau yang tadi kan buat Mac ya kan. Iya. Iya. Si Bill Gates mungkin ngelihat nih. Diadopsi. Wah. Ya bener. Diadopsi, dimodifikasi, dibikinlah Windows. Oke. Coba. Saya. Ada lagi nih videonya nih. Belum, belum, belum. Oh belum. Saya mau tes dulu nih. Mau tes dulu. Kalau di flashback ke belakang. Awal mulanya tuh. Dimana? Baca. Pertama. Di Sirop. Ada. Palo Alto Research Center. Iya. Yang menemukan Gui dan Mos. Betul. Nah terus datang Steve Job. Datang Steve Job nih. Study tour kesana. Study tour. Lihat-lihat deh tuh. Iya. Wah keren nih kalau dijual nih. Yang Sirop sendiri juga. Istilahnya belum tahu potensi si Gui itu. Iya. Masih ngawang lah ya. Masih ngawang-ngawang. Iya. Belum tahu mau diapain nih Gui itu. Iya. Steve Job udah tahu dia. Wah pasti ini. Istilahnya saya jual ke rumah-rumah dengan komputer yang murah. Iya. Dan mungkin dimensinya sama dia dikecilin. Dan konsep dimasukin ke tas itu. Itu memang dijual sama tatanya Baica. Iya. Jadi Mac versi pertama itu dijual sama tasnya. Yang tadi kan yang dikeluarin dari tas. Si Macnya. Itu tuh Mac sepaket sama tasnya. Kalau sama kayak zaman sekarang. Kalau sekarang tasnya tipis. Dulu tas laptop itu otak. Ini bisa dibawa kemana-mana. Si Macnya. Nah abis itu. Si Steve Job tahu potensinya si Gui. Abis itu dijual. Udah jadi tahun 1984. Terus di launching. Nah. Ada nih orang yang namanya. Bill Gates. Dia lihat potensi juga. Lalu dia membuat Windows versi 1. Baru kita boleh tar filmnya. Oh yang mantep banget. Iya. Langsung ada pembuktian ya. Iya. Penjelasan. Iya bener-bener. Penjelasan langsung ada pembuktian. Kalau kita ngomong nggak ada. Apa istilahnya? Literaturnya kan dianggap bohong nanti. Iya. Boleh nih di sharing di Mas Gemari. Ini video ketika Steve Job melaunching Windows versi pertama. Jangan salah file lagi nih. Bismillah. I'd really like to thank everybody who came here tonight. First I'd like to thank Steve. Because Steve's really been a part of the whole process. We used to have a lot of meetings where we'd sit and say, Look, we just gotta cut features. We just gotta cut features. We gotta get this thing out. What can we do? And so Steve's kind of a non-technical guy. So he came up with this idea that we could rename the thing, Microsoft Window. And we would have shipped that a long time ago. Actually, I'm the guy who gets to be real serious. And talk about the fact that this really is a great product. We've put our hearts and souls into it. We didn't hesitate at any time to put more people onto it and really make it what we wanted to be. And I'm gonna show you real quickly a couple highlights from the product. This is the user-friendly shell that you first interact with. A little different color? Yeah. And you can run old applications. Here we're running one, two, three, doing everything we normally do. We bring up a chart, if you can see it. And we just put that chart in the clipboard and went back to Windows. And then we pulled up a paint program. And we used the paste command to pull in this chart. So there it is, the whole chart. You can scroll around and see the whole thing. And you can use the paint program to touch it up. So we're gonna use that little bucket, pour some paint in those slices. Make this thing look really good. And once we're done with the paint program, we can stick that window on the right and go over and use the shell to start up the right program. So the right program comes up, we can type a letter. And this right program is actually included in with the retail. from theий – Steep Jock. It's about this. We'll find it. So you're working on it from Steve Job. sama Steve Jobs diadopt jadi produk Steve Jobs juga sama memperlihatkan ke Bill Gates sama Bill Gates diadopt habis itu Steve Jobs sama Bill Gates saling berkompetensi dalam inovasi temenan tapi saingan juga ya Steve Jobsnya itu kan sempat marah dia sama Bill Gates kamu mencuri ideku katanya Bill Gates bilang ayolah kita berdua sama-sama nyuri idenya Xerox ya benar-benar intinya itu ya kita ingin membangun dunia akhirnya mereka berdua jadi apa mencurinya itu mungkin kita bisa ambil baiknya itu inovasinya kita ambil referensi dari mana aja kita adopt dari mana aja agar kita dapat solusi yang terbaik untuk apa namanya membuat produk yang bisa dipakai di daya gunain sama masyarakat ya benar kan ini ya amati modifikasi ya ya betul-betul-betul oke deh nah ini sebenarnya ada pertanyaan nih dari viewers kita kepada Mas Gemma dan Mas Yoko nih sebenarnya ini pertanyaan pertanyaan saya juga sih ini pertanyaannya gini ya Mas Gemma, Mas Yoko kenapa sih Apple harganya tinggi-tinggi banget katanya emang lebih bagus gitu pertanyaan gimana nih Apple duluan deh boleh dari Mas Gemma atau Mas Yoko duluan Yoko duluan deh ini dulu yang sesekuah dulu ini menurut saya ya ya walaupun saya bukan Apple user nih mohon maaf Apple itu apa ya dia memberikan branding itu bagus lihat aja tadi Steve Jobs waktu dia mengenalkan teknologi pertamanya ke publik penyajiannya tuh rapi bagus semua orang tuh suka nah jadi mau Apple harganya berapapun orang suka gitu jadi apa ya dibilang ya sesuatu yang bernilai sesuatu yang dianggap udah ya orang akan rela ngeluarin berapapun uang untuk itu gitu jadi akibatnya ya dari sisi Applenya juga wah demand kita naik ya udah harga kita naikin gitu dan kualitasnya juga mereka jaga itu itu udah budaya kerjanya dari Steve Jobs banget lah meningkatkan kualitas itu itu menurut pandangan saya sih Mas Gemma mungkin Mas Gemma punya situ lain sebagai Apple user iya nih Mas Gemma nih Apple user banget nih sepakat ini kali ya mungkin karena apa ya trustnya dari para user juga kali ya kita sebagai customer juga sih iya gak sih bener gak sih jadi dia membuat membuat apa membangun brandnya itu memang sungguh-sungguh Apple itu sampai apa launching aja kayak mimbar bener-bener niat penontonnya jadi memang dia dari dulu memang pengen ngebangun Apple produk Apple itu seperti bisa dibilang inilah kayak mobil-mobil mewah lah gitu jadi jadi gak apa-apa jadi gak apa-apa mahal juga yang penting bisa menyalurkan apa keinginan si Apple-nya itu ke produknya itu iya oke deh nah mantep banget nih Mas Gemma Mas Yoko sharing-sharingnya jadinya kita terbuka lah gitu ya pandangannya oh ternyata gue dulu sama sekarang itu gini loh sejarahnya ya bener kan ternyata yang pertama kali menemukan itu serok loh kayak gitu loh terus perjalanan seiring waktu proses demi proses sampai yang kita bisa nikmatin saat sekarang ini nah Mas Gemma Mas Yoko ini kan kita keterbatasan waktu juga nih karena kita waktunya sudah hampir habis mungkin ada ya padahal videonya masih banyak nih oh masih banyak mungkin kita bakalan bakalan ada episode selanjutnya mungkin ada oh boleh sekuel-nya Mas Gemma bisa-bisa kita bikin series aja iya kita bikin series aja kali iya gitu deh nih Mas Gemma Mas Yoko mungkin ada closing statementnya terkait dengan the evolution of GUI ini dari Mas Gemma dulu mungkin oke mungkin apa yang bisa diambil dari evolusi GUI ini atau evolusi teknologi ini bahwa kita harus berinovasi sampai sampai akhir hayat dan kita harus pede dengan hasil hasil dari inovasi kita oke deh mungkin dari Mas Yoko ada tambahan kalau saya melihat mempelajari konfliknya yang ada di sejarah perkembangan GUI ini ya Mbak jadi jadi bagaimana ilmuwan park itu Palo Alto Research Center itu yang udah mati-matian berinovasi seperti yang Mas Gemma bilang tadi mereka tuh berinovasi sampai akhir hayat bahkan sampai mereka bubar pun mereka ke perusahaan-perusahaan lain mendirikan Silicon Valley itu kan mereka berinovasi sedemikian dan mereka gak gak putus asa bahkan sampai mereka memperkenalkan ke manajemen manajemennya nolak mereka bilang ini gak ini ngabisin duit doang nih riset-riset kayak gini mending gue jualan fotokopian ke seluruh dunia dapet duit banyak gitu kan tapi mereka terus berjuang bahkan sampai ngenalin produknya ke ya ke Apple gitu terus Apple ngeliat wah ini penemuan berharga ini masa depan ini adalah hal yang bernilai triliunan dolar di masa mendatang gitu jadi yang gak mungkin sepele sama atasan mungkin atau manajemen itu bisa jadi pembelajaran berharga dari case ini aja bisa menjadi pembelajaran berharga buat kita bahwa kalau kita terus berjuang gitu jadi terus berjuang mengenalkan produk yang kita punya segala macam itu bisa berhasil di masa mendatang dan didukung juga dengan kualitasnya yang baik gitu ya mas ya betul oke oke wah terima kasih banget nih mas Gemma dan mas Yoko atas sharing-sharingnya sangat bermanfaat banget karena fun fact juga nih aku mau nyampein fun fact selama 31 episode ini baru kali ini loh pematerinya apa menayangkan video jadinya kan kita lebih ini ya lebih visualnya tuh lebih berasa banget nih lebih jelas gitu ini fun fact nih kita mungkin bisa mengadakan episode-episode selanjutnya nih mas jangan bosan-bosen ya mas Gemma dan mas Yoko kita bakalan sharing-sharing lagi ke depannya jadi terima kasih banget untuk sharing-sharing kita pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali akhir kata mungkin saya tutup aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya salam BNI High Movers terima kasih mas Gemma mas Yoko terima kasih terima kasih mas Yoko where each worker may bloom secure from the pests obeying contradictory force our unification of the force is more powerful than a weapon than any fleets one army on earth we are one people with one will one resolve one cause our enemies shall talk themselves to death and we will bury them with their own confusion we shall prevail on january 24th apple computer will introduce macintosh and you'll see why 1984 won't be like 1984 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 3 10 10 11 11 12 13 13 14 15 14 15 15 15 Terima kasih telah menonton!